Pada anggaran murni APBD 2016, program Samisake telah dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Samisake bahkan telah disahkan oleh Dewan beberapa waktu lalu saat pembahasan APBD murni 2016. Seperti diketahui, program Samisake yang dipelopori oleh mantan Gubernur Jambi terancam tidak dilanjutkan di masa pemerintahan Gubernur yang baru. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Syah Bandar mengatakan Samisake memang telah disahkan Dewan pada anggaran APBD tahun 2016. Dewan berharap program ini tetap dapat dilaksanakan daripada menjadi silpa anggaran. Syah Bandar menilai anggaran Samisake dinilai bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kalau pendapat saya selagi ini dibutuhkan masyarakat, kenapa tidak? Tidak, tidak boleh kita beda pandangan, langsung ujung-ujung ya kita hilangkan. Tidak, ujung-ujungnya masyarakat. Ketika masyarakat masih membutuhkan, itu menurut saya layak dilanjutkan. Tentu dengan evaluasi.